Polsek Banjarmasin Barat mengamankan dua remaja yang diduga merupakan anggota kelompok remaja yang melakukan penyerangan dan keributan dan sempat viral di media sosial. Kedua pemuda tersebut diketahui berinisial MR dan AR, warga Queen Selatan yang diamankan tepat di depan kawasan Gang Pusara Queen Selatan yang menjadi lokasi terjadinya keributan. Dari tangan kedua remaja tersebut pihak kepolisian mengamankan handphone dan dari situlah diketahui salah satunya merupakan admin atau pengelola akun kelompok remaja dengan nama Kampung Pusara 99. Kedua remaja tersebut mengaku memang merupakan anggota dari kelompok tersebut dan sudah melakukan penyerangan di dua kawasan serta mengakui terlibat perkelahian atau penyerangan yang sedang viral dalam beberapa hari yang lalu. Terus bang setelah gabung nih? Ya, gang hitung dulu pihak. Sempat bapak aja di dalam geng itu? Sempat lahian pihak, silahkan. Berapa kali itu? Dua kalian pihak. Dimana aja? Alak. Kejadian yang kemarin? Di muka pusara pihak. Sempat juga ikut? Sempat pihak, tapi belum buka pihak. Ini berapa anggota kalau pada WGKM itu? Kada orangnya tempat ini ada bangku-bangku ruangnya apa kawan. Oh berarti gabungan lah? Iya, ada gabungan juga. Namanya siapa aja? Gabungan. Nama gengnya? Banyak kaya-kaya saja. Nama geng yang ikut itu apa nama gengnya? Ini kak, Pusara kaya. Pusara apa? Pusara health. Terus itu sudah rawas lah tuh. Dari 2001 kaya gini tuh, kak Ulu ini. Sementara itu pihak posek Banjarmasin Barat akan mencoba terus mengembangkan kasus ini untuk bisa memberantas maraknya kelopok remaja yang meresahkan masyarakat lantara anggota tersebar di beberapa wilayah di Banjarmasin. Tim Liputan Duta TV Banjarmasin